Komandan Korem 174 Anim Tewa Ninggap apresiasi tugas Satuan Pengemanan Perbatasan RIPNJ, Yonif Mekanis 521DY dan Yonif 143TWEJ bertempat di lapangan Makorem 174 Anim Tewa Ninggap dilaksanakan upacara pelepasan Satuan Tugas Pengemanan Perbatasan RIPNJ Yonif Mekanis 521DADADAH, Yuda dan Yonif 143TRIWIRAEKJAYA oleh Komandan Pelaksana Operasi Militer 174 Anim Tewa Ninggap Brikjen TNI R.Agus Abdur Rauf dan dihadiri oleh Kapolres Merauke, Wadansat Primob Merauke, dan Satrat 244, Komandan Lanut Merauke, dan tamu undangan lainnya. Komandan Korem 174 Anim Tewa Ninggap mengatakan kegiatan upacara ini dilaksanakan agar semua anggota mengingat menyadari bahwa ini tugas negara dan kalian telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah menunjukkan bahwa tugas kalian dengan baik berbeda dengan tugas-tugas operasi yang berganti-ganti tempat. Ini tempatnya sudah pasti, sektornya sudah pasti, dan tugas-tugas pokoknya sudah pasti. Sehingga menjadi tanggung jawab satuan-satuan yang baru setelah menerima tugas dari satuan-satuan yang lama. Oleh sebab itu dilaksanakan pendana tanganan agar merasa melaksanakan tugas dengan-dengan baik. Mudah-mudahan lebih baik dalam melaksanakan tugas operasi ini. Selaku Komandan Korem mengucapkan selamat jalan dan selamat perjalanan agar diperhatikan keamanan. Jangan sampai ada yang merugikan baik personil maupun materil. Selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi, upacara ini diadakan dan tradisi penyerahan ini saya adakan supaya kita semua mengingat, menyadari bahwa ini tugas bukan main-main, ini tugas negara dan kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik dan kamu tunjukkan bahwa ini hasil kerja saya. Demikian juga bagi Komandan, sebetulnya saya ingin ada dua pasukan, jadi pasukan yang, tapi karena pasukan sudah inset dan tidak mungkin untuk terakhirima dan kalian sudah melaksanakan terakhirima di pos masing-masing, sehingga itu tidak saya hadirkan. dan Komandan yang baru menerima tugas ini. Kenapa demikian? Berbeda dengan tugas-tugas operasi yang sifatnya berganti-ganti tempatnya. Ini tempatnya sudah pasti, sektornya sudah pasti, tugas-tugas pokoknya juga sudah pasti, sehingga itu menjadi tanggung jawab satuan-satuan yang baru setelah menerima tugas dari satuan-satuan yang lama. Ini kenapa saya tadi ada tanda tangan, supaya ada merasa bahwa, oh saya ini tugas, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Berbeda saya dulu, melaksanakan operasi di Aceh, sektornya luas, tidak pentap, karena memang operasinya lain. Jadi ini, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik dalam melaksanakan tugas operasi ini. Kemudian saya lihat, ini mulai mukanya cerah-cerah, karena memang sebentar lagi kalian akan kembali. Dan saya selaku pemanan kolakob, mengucapkan selamat jalan, jalan, supaya diperhatikan faktor keamanan selama perjalanan, baik dari sini kemudian ke tempat kalian debarkasi. Saya ulangi, debarkasi. Di perjalanan, di laut, supaya juga diperhatikan keamanan, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan, baik itu personil maupun materi. Rulan dan Fahd.